Halo, Assalamualaikum Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya Di depan saya sudah tersedia Ada tepung putih, ini ada tepung tapioca Berapa gramnya? Berapa ya? Sekitar 200an gram lah Ada juga 1 gelas air putih untuk mengencerkan tepungnya ini Dan ini ada hijau-hijau daun pandan Ini juga ada potongan telo Telo sendiri sebutan buat ubi jalar Kalau di tempatku namanya telo Telo dikupas, dipotong dadu Di sini ada panili Gula jawa Dan garam Nanti garam seperlunya saja Dan ini ada gula pasir Saya menggunakan gula jawa dan gula pasir Tetapi alangkah lebih mantapnya Semisal menggunakan full gula jawa Saya akan mengeksperimen Jenang telo Ala-ala Mas Popron Berdoa dulu Sebelum memulai eksperimen Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Siapkan panci Dan diisi air Kurang lebih berapa ya Wah aku soalnya tidak mengukur ini Tadi satu gayung kurang Langsung Masukkan Si telo dan daun pandanya Tidak perlu mendidih Kita langsung masukkan Terus Serbuk panili Lanjut Ini garam Garam sedikit saja Terus Gula jawanya Dan gula pasir Gula pasir Dimasukkan Sedikit dulu Nanti setelah mendidih Setelah Si telo atau ubi jalarnya Empuk Baru dites Apakah sudah Manis Atau Kurang Tinggal ditambahkan gulanya lagi Sembari menunggu Ini mendidih Dan si telo Empuk Saya akan Mencampurkan dulu Tapioka Dan Air Ini tepung Tapiokanya Tambahkan dengan Satu gelas air Dilarutkan Dilarutkan Nanti tinggal Dituangkan Ke Rebusan Si telonya Dicampur Sampai Benar-benar Larut Seperti ini Larutannya Nanti tinggal Dituang Setelah Si telonya Empuk Sudah Mulai Mendidih Tapi Si telonya Kelihatan Belum matang Aroma Aroma Pandane Sungguh Wangi-wangi Cek rasa Cek rasa Tambahkan Gula pasirnya Lagi Barusan Dites Kurang Sedikit Manis Soalnya Nanti Ditambahkan Larutan Tapioka Jadi Otomatis Volume Dalam Rebusan Ini Menjadi Tambah Si telonya Pun Sudah Matang Barusan Tak Tes Matang Tapi Tidak Mempur Tidak Pulen Langsung Kita Masukkan Larutan Tapiokanya Apinya Sedikit Dikecilkan Dan Dimasukkan Langsung Diaduk Aduk Sampai Mengental Dan Meletup Letup Teksturnya Kental Kental Seperti Lem Jenang Telo Ala Mas Kopro Silahkan Yang Minat Atau Tergoda Dengan Resep Eksperimen Dari Saya Silahkan Untuk Mencoba Nih Terus Diaduk Aduk Menggunakan Api Yang Kecil Saja Supaya Tidak Gosong Ini Cukup Kental Tidak Yang Encer Usahakan Sampai Benar Benar Tanak Ini Sampai Melutup Melutup Setelah Ini Tinggal Dimatikan Api Kompornya Dan Siap Untuk Dihidangkan Diberi Kucuran Santan Biar Tambah Mantap Di Saat Menyeruput Nya Terima Kasih Salam Dari Mas Koprot Minyerup 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 Terima kasih.